Intro Pemirsa kita ke aksi emak-emak pengantar calon jemaah haji berlenggak-lenggok di Tarakan, Kalimantan Utara viral di media sosial. Sementara di Bandara Juanda Sidoarjo, petugas mengamankan martil dan puluhan gunting dalam tas jemaah calon haji. Jika kebanyakan pengantar calon haji menunjukkan ekspresi harum melepas keluarga mereka ke Tanah Suci, namun para pengantar ini justru sibuk bergaya. Mereka asyik berlenggak-lenggok seperti model di jalan depan terminal keberangkatan Bandara Juwata Tarakan demi sebuah konten. Di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, petugas mengamankan martil dan puluhan gunting dalam tas jemaah calon haji asal Madiun. Barang-barang berbahaya ini pun disita petugas lantaran membahayakan penerbangan. Di koper besar, palu sama guntingnya diletakkan di kabin. Nah itu berbahaya itu. Jadi yang seperti itu, perdali. Sementara itu, hingga kini jemaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah berjumlah 24 ribu orang. Empat orang di antaranya meninggal dunia dan 84 jemaah lainnya dirawat karena sakit. Sebelum ke Mekah, jemaah calon haji akan mengambil mikot makhani atau batas tempat dimulainya ibadah haji di Masjid Bir Ali besok. Tim Liputan I News melaporkan.